Selamat sore Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, bagi Bapak dan Ibu yang masih berada di luar sekali lagi kami ingatkan untuk dapat segera bergabung bersama dengan kami di dalam ballroom Hotel Pulman Jakarta. Karena segera kita akan menyimak lanjutan dari bincang-bincang kita dimana sesi diskusi yang kedua insya Allah kita akan mengangkat tema meningkatkan kontribusi dunia usaha dan inovasi digital untuk memujudkan Indonesia sebagai pusat XR produsen halal dunia. Dan untuk panel diskusi kali ini izinkan saya akan menyampaikan bahwa yang akan menjadi moderator ini juga adalah salah satu news anchor di salah satu televisi swasta nasional. Dan untuk itu langsung saja kita undang Rika Indriyaswari. Kepada Rika kami persilakan. Masya Allah. Dari tadi, dari tadi saya dengar berpantun Ria. Terus maksudnya kamu gak mau kalah? Boleh deh. Eh serius ini boleh juga nih sore-sore ini. Tapi sedikit aja ya. Sedikit aja boleh. Aroma parfum dari kemarin. Ya kem. Assalamualaikum hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gak mau kalah ya. Iya apa kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah aku kaget loh pangling loh. Terakhir kita ketemu waktu itu dimana saya baru pamit tuh dari tempat kita kerja dulu. Kamu kan belum berhijab. Iya. Ini karena memang benar panggilan dari dalam hati atau karena memang ingin mengikuti tren masa kini? Gitu kan sekarang kan udah arahnya ke halal lifestyle. Insya Allah yang pertama karena panggilan. Insya Allah doakan ya Bapak Ibu. Amin, Alhamdulillah gimana sih kecil udah berapa bulan? Sudah 20 bulan. 20 bulan, rencana mau nambah? Nanti dulu. Nanti dulu ya. Ini aja lagi galau. Kenapa? Lagi galau masalah dana pendidikan. Galaunya kenapa? Aduh apalagi nih, ini kan lagi banyak isu. Ekonomi, resesi segala macam apa-apa lebih mahal seperti itu ya. Ada tiga krisis yang harus diwaspadai kalau kata Bustri Mulyani. Mulai pangan, energi, finansial. Iya. Nah ini kan biaya anak sekolah bisa jadi lebih besar dari krisis. Nah makanya kamu nih sekedar ya berbagi aja ya. Kalau kamu mau menyiapkan yang namanya dana pendidikan, saran dari saya, itu jangan taruh dalam tabungan. Tapi. Harus kamu investasikan. Nah itu, saya lagi bingung galau investasinya kemana. Apakah investasi emas? Mas beneran maksudnya ya mas ya? Bukan mas Adrian nih. Enggak, saya gak terima investasi seperti itu. Lebih baik nanti setelah acara kita ngobrol-ngobrol. Karena saya punya banyak insight-insight buat kamu. Banyak sekali sekarang instrumen, apalagi juga instrumen syariah. Yang bisa kamu manfaatkan untuk bisa melawan yang namanya inflasi. Ini salah satunya yang juga sekarang lagi ditawarkan. Pemerintah ini adalah meluncurkan namanya SBR. Saving Bond Retail itu instrumen SBSN. Artinya itu produk surat berharga syariah. Yang nanti kita bisa obrol-in. Mudah-mudahan bisa membantu untuk menjadi solusi. Menyiapkan nanti dana pendidikan anak kamu ke depannya. Betul banget. Emang kalau misalkan udah diskusi tentang ekonomi, insight, informasi semuanya kayak udah meletak gitu. Kalau mas Adrian, makasih mas Adrian. Pokoknya investasi apapun mau asal berprinsip syariah. Amin insya Allah. Oke kalau gitu langsung saja. Waktu dan tempat aku persilakan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Rika Indriya Suwari. Terima kasih mas Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Ah masa sih suaranya kayaknya masih pada lemas. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat! Baik selamat sore Bapak Ibu. Undangan yang saya hormati. Senang sekali saya Rika Indriya Suwari. Bapak Ibu bisa panggil saya Rika nanti kalau ketemu di jalan. Berkesempatan membawakan diskusi di hari ini mengenai meningkatkan kontribusi dunia usaha dan inovasi digital untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat eksyar produsen halal dunia. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Dan pada sesi kali ini kita akan membahas eksyar dari sudut pandang pelaku industrinya. Yang akan memaparkan mengenai peluang dan tantangan untuk mendorong pengembangan usaha sektor unggulan eksyar. Antara lain pertanian, makanan, fashion, PRM, EBT dalam rangka mendukung Global Halal Hub dan sertifikasi halal. Strategi dari pengembangan bisnis serta peluang digitalisasi untuk mendukung akselerasi sertifikasi halal di Indonesia dan rencana implementasi piloting elektronik halal traceability. Maka dari itu tanpa berlama-lama lagi saya akan undang tapi sebelumnya saya bacakan dulu profil dari para narasumber kita. Ada Bapak Insinyur Marjana MBA, Ketua Komite Kerjasama dan Kolaborasi Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asbisindo. Direktur Human Capital, Risk and Compliance PT Bank Mega Syariah. Saya bacakan sedikit profilnya. Beliau menempuh pendidikan S1 di UPN Yogyakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar MBA di Asian Institute of Management Manila. Dan selanjutnya meraih gelar kandidat dokter di Universitas Trisakti. Tahun 1989 beliau memulai jenjang karirnya di Bank Universal sebagai Management Development Program. Sampai terakhirnya di bank tersebut pada tahun 2001 beliau menjabat sebagai Trade Product Development Division Head. Setelah dari Bank Universal, Bapak Marjana menjelajahi karir di Bank Mega dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dengan posisi Credit Administration Division Head. Setelah itu semenjak tahun 2009 sampai dengan saat ini Bapak Marjana berkarir di Bank Mega Syariah dengan menjabat posisi Risk, Risk, Compliance and HC Director. Untuk itu langsung saja kita panggilkan Bapak Marjana. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Marjana. Silahkan Pak. Baik selanjutnya, narasumber kita adalah Bapak Rahmat Sutarnas Marpaung. Sejak 2018 hingga sekarang, beliau menjadi Ketua Umum Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia KPMI. CEO and Founder PT Aplikasi Penunjang Ekonomi Nasional Marketplace untuk eksportir Indonesia memasarkan produk dan jasa Indonesia ke mancanegara. Dan sekaligus Founder dari PT Nudira Sumberdaya Indonesia. Lulusan Salford Business School University of Salford UK juga merupakan instruktur bersertifikat untuk pelatihan berbasis kompetensi kerja nasional Indonesia KKNI dalam bidang pengelola ekspor UKM dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BSNP. Untuk itu langsung saja kita panggilkan bersama-sama Bapak Rahmat Sutarnas Marpaung. Silahkan Pak Rahmat. Baik selanjutnya, narasumber kita adalah Bapak Profesor Dr. Yandra Arkeman, Master of Engineering dari Departemen Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian IPB University. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Kepala Program Studi Pasca Sargena Logistik Agro-Maritim sejak 2019 hingga sekarang. Pernah menempuh pendidikan S3 di University of South Australia dengan jurusan Manufacturing Engineering. Untuk itu para hadirin kita panggilkan Profesor Dr. Yandra Arkeman. Narasumber terakhir, wanita satu-satunya beliau pernah menempuh pendidikan di University of Arts London dengan jurusan Fashion Design and Marketing. Saat ini merupakan VP Brand and Marketing Elzata Endauke. Untuk itu kita langsung saja panggilkan Ibu Tika Mulya. Baik kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita. Assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Baik ini saya ulang lagi sekali lagi. Ini tema kita adalah meningkatkan kontribusi dunia usaha dan inovasi digital untuk mengwujudkan Indonesia sebagai pusat ekstra produsen halal dunia. Jadi nanti para narasumber kita akan menyampaikan materi sedikit terus setiap pemateri diberikan waktu 10 menit karena waktu kita sangat mepet sekali Bapak Ibu dan mohon maklumnya jika nanti moderator sedikit menginterupsi karena itu artinya saya sedang merimbanding masalah waktu. Baik kalau gitu langsung saja Bapak Insinyur Marjana untuk memaparkan untuk itu silahkan Pak Marjana. Baik terima kasih Ibu Rika sama-sama Pak yang saya hormati Pak Yuda Agung, Keperti Kepenur Bank Indonesia, juga Pak Heru, Bu Ririka dan juga ada senior saya Pak Edy, Pak Putu dan juga para narasumber serta hadirin yang hadir pada hari ini baik dari offline maupun online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat kesempatan agak belakang ini beberapa slide saya sudah dipresentasikan jadi mungkin saya bisa membantu Mbak Rika ini untuk kurang dari 10 menit. Oh begitu Pak, terima kasih kalau begitu. Ya, ya jadi saya akan cepat saja karena beberapa slide saya itu akan juga tadi sudah dipresentasikan di presentasi sebelumnya. Baik, silahkan. Baik, ini majunya yang ini ya. Kodi saat ini tadi sudah dibahas banyak oleh pemateri sebelumnya. Kemudian bagaimana ekonomi syariah di Indonesia juga sempat disinggung. Nanti saya akan banyak cerita ke posisi ketiga yaitu strategi peningkatan pembiayaan di perbankan syariah. Baik, tadi sudah banyak dibahas mengikuti saat ini beberapa uncertainty baik karena pemulihan COVID-19, kemudian inflasi yang tinggi di luar sana, di luar negeri, dan kemudian dikhawatirkan ada dampaknya kepada kondisi di Indonesia, di dalam negeri. Juga digitalisasi yang sekarang menjadi sesuatu yang sifatnya keumuman, sudah bukan pilihan lagi tetapi sebuah keharusan. Jadi rasanya mau digitalisasi atau ditinggalkan oleh industri. Sebelumnya mohon maaf, ini suara saya agak ngebahas, lagi kurang fit. Ini poinnya yang ingin saya sampaikan, ini saya mengkuat dari yang saya sampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa bagaimana juga kita harus tetap optimis, hati-hati, waspada, dan tentu saja harus melakukan selalu berdampingan. Artinya adalah selalu bersinergi untuk betul-betul mengambil manfaat atas setiap kebijakan yang kita ambil. Bebas sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kita termasuk negara dengan jumlah muslim yang tertinggi di dunia, kita sudah maklum itu. Tapi juga ternyata linier dengan potensi ekonomi syariah di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, data menunjukkan bahwa potensi ekonomi syariah itu sangat tinggi, khususnya di makanan dan juga terkait dengan pakaian. Nah, kita juga mencatat bahwa Indonesia itu memiliki jumlah masjid dan musyola terbanyak di dunia. Dari Simas, Sistem Informasi Masjid di Departan Agama, itu ternyata lebih dari Rp600.000. Kalau data manualnya yang dari Kaua-Kaua itu datanya sudah hampir Rp800.000. Tapi mungkin sebagian belum didaftarkan di Sistem Informasi Masjid di Departan Agama, sehingga yang terdaftar sekitar Rp600.000. Ini juga sebuah potensi, karena kita berharap bahwa ekonomi syariah itu juga berkembang melalui masjid-masjid. Kami di sekitar Semat Saya Tinggal, itu masjid sudah sembuhiannya bukan lagi bagaimana memakmurkan masjid, tapi bagaimana masjid memakmurkan masyarakat sekitarnya. Sehingga ada yang namanya Bank Infak, ada namanya Jona Mu'amalah, kemudian ada Bank Sampah, kemudian ada pemberdayaan dan lain-lain. Yang itu tujuannya adalah bagaimana menghidupkan ekonomi di sekitar masjid. Demikian juga kita sudah mengenal banyak pesantren-pesantren yang sudah menggarap pemberdayaan ekonomi umat. Dan kita juga beruntung bahwa kita termasuk memiliki generasi milial yang sadar atau konsentral agama itu paling tinggi di dunia, yaitu 93%. Ini juga menunjukkan bahwa potensi yang luar biasa untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Infrastruktur untuk integrasi ekonomi syariah juga sudah sangat-sangat masif, regulator komplit, kemudian semua institusi ada tinggal sekarang bagaimana ini berkiprah, berkolaborasi untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi PR-nya adalah tinggal bagaimana kita bersinergi dan berkolaborasi. Jadi mulai dari kooperasi di keuangan, kemudian sosial, kemudian ada beberapa institusi syariah, keuangan syariah yang lain, kecacau itu BMT dan lain-lain, ini bagaimana itu bisa dikolaborasikan. Nah ini semangat kita adalah kesini, sebagaimana dicanangkan oleh Pak Wapres bahwa Indonesia akan menjadi produsen halal terbesar di dunia di tahun 2024. Jadi tinggal setahun lagi biar kita bagaimana kita mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini beberapa kursi sudah dibahas tadi bahwa kita nomor empat secara ranking dan kemudian ada beberapa bidang finance kita di enam, kemudian halal food di kedua, kemudian modus di ranking ketiga. Sayangnya untuk apa namanya travel, friendly travel atau musim travel kita masuk ke 10 besar dan juga media dan recreation itu tidak masuk ke 10 besar. Ini agak penurunan karena tahun sebelumnya kita masuk ke 10 besar, ini adalah PR kita seramah. Nah menilai kepada potensi ekonomi syariah di Indonesia khususnya di halal food, ternyata Indonesia adalah konsumen terbesar di dunia untuk halal food. Ini seiring dengan jumlah penduduk yang besar dan kesadaran terhadap agama juga tinggi, sehingga kita termasuk satu di antara lima besar, nomor satu dari lima negara dengan konsumsi atau konsumen halal food terbesar. Sayangnya kalau kita lima negara yang menjadi konsumen terbesar itu muslim adalah negara muslim, tetapi lima eksporter terbesar di dunia ini bukan negara muslim. Ini adalah waktunya bagaimana kita bisa merebut sehingga kita tidak hanya menjadi konsumen, tapi kita juga bisa menjadi produsennya. Di bidang fashion atau muslim wear ini sedikit lebih baik, Indonesia menduduki ranking kelima, kemudian di bidang ekspor ternyata hanya satu yang bukan negara muslim yaitu Tiongkok, tapi sayangnya Tiongkok ini sangat giant, kalau empat yang di bawahnya tidak jumlah itu masih kalah gede dengan Tiongkok. Nah ini PR kita juga, Indonesia sudah menjadi konsumen modus terbesar, bagaimana kita bisa menjadi produsen juga, eksporter yang besar juga. Tentu sudah ada, sekarang bagaimana mengakselerasi untuk meningkatkan lagi. Beberapa strategi yang kita lakukan adalah yang pertama, bagaimana kita bisa mendorong munculnya banyak entrepreneur baru di bidang ekonomi syariah. Kita untuk ranking atau rating mengenai entrepreneurship, kita masih sangat ketinggalan, ada di ranking yang ke-93, bahkan itu kalah dari beberapa negara-negara yang menurut kita itu tidak maju di bidang pendidikan atau di bidang agama, tapi ternyata entrepreneur-nya jauh di atas kita. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi syariah melalui munculnya banyak entrepreneur-preneur muda. Ini BSI sudah melakukan pemilihan talenta wirosoha muda, kemudian diberikan inkubasi, bimbingan, kemudian bagaimana bisa dikembangkan dan kemudian diduplikasikan. Semoga ini bisa kita kolaborasikan dengan institusi syariah yang lain. BSI sudah memulainya. Kalau melihat dari potensi, pembiayaan syariah juga sangat besar. Kalau melihat dari yang menengah saja, itu antara 420 sampai 714 triliun. Bandingkan dengan aset perbankan syariah yang juga sekitar 700 triliun, pembiayaan syariah yang belum sampai 500 triliun, sehingga ini harusnya kalau digarap bisa memumpah, bisa memperbesar pangsa perbankan syariah ke depan lebih besar lagi. Apalagi kalau kita bisa mengharap sektor yang mikro maupun sektor yang usaha yang lebih besar lagi. Nah, dari tadi yang kita bahas adalah bagaimana kita bisa melakukan sinergi dan kolaborasi. Karena memang secara cucur harus diakui, ini Pak Kudu ini juga pasti tahu, makanya begitu di KNKS itu bagaimana memumpah UKM itu melalui berbagai kolaborasi. Karena kalau bank membelikan pembiayaan langsung kepada sektor-sektor yang tadi kita bahas, pertanian, kemudian halal food, kemudian modus, itu termasuk yang secara risiko itu cukup tinggi, ancertatinya tinggi, sehingga kita harus menggandeng institusi lain untuk mengharapnya. Misalnya melalui kerjasama dengan debitor besar, ambil contoh misalnya carung popan yang besar, itu membina beberapa peternak, beberapa petambak, kemudian bank baru bisa masuk. Karena ada pembina baik dari sisi manajemennya, kemudian penyediaan salarana produsinya, sub-rodinya dan juga mungkin nanti membantu pemasarannya. Dari situ kemudian bank serah akan bisa masuk. Atau yang kedua, yang tadi sempat saya singgung adalah membangun internet muda melalui inkubasi di perbankan syariah. Tentu ini juga harus bekerjasama dengan ekspert-ekspert di bidang yang lainnya, baik dari BUMN maupun usaha yang besar. Kemudian juga karena sekarang eranya digital, kita juga bisa kerjasama dengan beberapa marketplace untuk bisa memasarkan produk-produk daripada UKM itu lebih baik, sehingga bank bisa masuk dengan lebih confidence karena track record-nya bisa di-trace dengan baik. lain halnya kalau misalnya UKM itu membuat pembukuannya sendiri dan lain-lain, biasanya pembukuannya juga enggak kurang sesuai dengan standar perbankan, sehingga kalau bank masuk menjadi kurang confidence. Secara risiko itu terexpose risiko yang cukup tinggi. Nah ini adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh BSI juga, yaitu melakukan pembinaan salah satu modus fashion, kurang lebih dua bulan dibina, tapi lebih banyak pembinaannya adalah dari aspek keuangan. Tentu ini akan lebih kuat lagi sinerginya, kalau juga bekerjasama dengan beberapa instansi yang ekspert, misalnya di bidang marketing, ekspert di bidang penjualan, ekspert di bidang desain dan lain-lain, pasti impact-nya atau hasilnya akan jauh lebih baik. Nah ini slide saya yang terakhir, kunci daripada bagaimana bank juga bisa masuk, itu adalah adanya sinergi dari seluruh pembakar kepentingan untuk mengembangkan industri halal di Indonesia. Ini kita sudah banyak institusi yang konsen ke sana, tinggal bagaimana dikolaborasikan. Jadi ada tiga kelompok besar untuk sukses, satu dari aspek struktural, kemudian manajerial, yang ketiga adalah kultural. Struktural adalah pemerintah dan regulator. Ini saya rasa tadi disampaikan oleh Pak Judagung, bahwa BI sangat konsen pengembangan ini. Jadi dari pemerintah regulator sudah sangat konsen, pemerintah sudah membentuk KNKS yang ketuanya adalah langsung presiden, jadi tidak diragukan lagi secara struktural. Nah kemudian secara manajerial, itu bagaimana perguruan tinggi, asosiasi, kemudian yang ekspert di bidang e-commerce, kemudian di bidang marketplace, itu bisa mensupport ke sana, sehingga kualitas manajerial di UMKM, di halal industri atau ekonomi syariah industri ini bisa baik. Dan harus didukung juga secara kultural, yaitu dari organisasi kemasyarakatan Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Karena jangan sampai kalau kita mendengung-dengungkan ekonomi syariah, ekonomi keumatan, tetapi ketika pengajian-pengajian, itu isinya adalah pokoknya kita harus bersabar kalau miskin, kemudian isinya seksa kubur, isinya susah neraka, rasanya kita juga harus mulai mensusialisikan adanya aspek muamalah ini, porsinya ditingkatkan lagi. Jangan sampai juga seolah-olah dikedepankan anak kecil, jangan suka berurusan dengan uang, kemudian pasar tempatnya setan, dan lain-lain, itu yang lebih dikedepankan. Harus berimbang antara dunia dan akhirat. Insya Allah dengan kolaborasi tiga komponen tadi, struktural, manajerial, dan kultural, itu maka pengembangan ekonomi syariah Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu Mbak Rika, nanti akan banyak di waktu buka-buka untuk diskusi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marjana, itu dia tadi, materinya tentang strategi peningkatan pembiayaan syariah terhadap sektor unggulan ekonomi syariah. Baik, berhadirin. Selanjutnya, kami undang Bapak Rahmat Sutarnas Marpaung, yang akan memaparkan materi tentang peluang dan tantangan pengembangan usaha syariah sektor unggulan eksyar, dalam rangka mendukung global halal dan sertifikasi halal. Silakan Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Jodha Agung anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia kemudian Pak Heru Kristiawan Direktur Utama LPPI juga Pak Putu Pak Abdal dari KNKS juga Pak Priyono Bapak-bapak dan Ibu-ibu Narasumber serta hadirin semua yang semoga senantiasa dirahmati Allah ya perkenalkan saya Rahmat Sutana Sumarpaung dari Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia terima kasih atas undangannya Bank Indonesia KPMI bisa ikut sharing di syariah ekonomik dan finansial outlook SEPO 2023 saya akan mulai menjelaskan tentang KPMI kemudian apa yang dilakukan KPMI dalam rangka tadi mendukung usaha sektor syariah unggulan apa kendala yang kami hadapi dan kemudian juga apa usulan-usulan kita yang berkaitan dengan kebijakan yang mungkin nanti bisa diakomodasi oleh pemangku kebijakan ini next slide yang ketiga maju Pak baik KPMI didirikan tahun 2010 di Bogor sebagai wadah bersama bagi para anggotanya para pengusaha muslim maupun calon pengusaha muslim untuk mendalami akhidat islam dan prinsip-prinsip berusaha sesuai dengan syariah visi kita adalah menjadi asosiasi terdepan di Indonesia dalam menghasilkan pengusaha muslim yang berkualitas baik secara ekonomi maupun agama yang pada gilirannya akan menjadi unit yang kuat dalam membangun ekonomi umat memajukan perekonomian Indonesia misinya adalah membina para wira usahawan agar sukses dunia dan akhirat menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah menurut pemahaman para sahabat dan generasi terdahulu saat ini KPMB punya anggota 48 ribu orang di seluruh Indonesia dari mulai Bandar Aceh sampai ke Merauke jadi ada 42 lokal branches di Indonesia dan juga ada 3 overseas chapter overseas chapter kita itu ada di Saudi Arabia ada di Qatar dan ada di Mesir ini sedikit profile sosial media kita jadi di Facebook itu ada 1,2 juta subscriber kemudian KPMB punya concern yang cukup intensif dari mulai tahun 2013 untuk membangun grup para eksportir karena kebetulan beberapa pengurus KPMB yang awal itu adalah usahanya ekspor jadi kita bantu banyak teman-teman menjadi eksportir ada 7200 orang sekarang bergabung di KPMB ekspor learning club dan kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan ekspor dan menghasilkan ekspor-ekspor baru ini program dan aktivitas KPMB dalam mengembangkan usaha syariah sektor unggulan ekonomi syariah yang pertama adalah literasi dan edukasi tadi Pak Ahmad Bukhari juga Pak Juda Agung berbicara tentang literasi dan edukasi pentingnya kita membangun kesadaran tentang halal halal dan syariah di masyarakat ini kami sudah menyelenggarakan 12 angkatan KPMB Entrepreneur School setiap angkatan itu sekitar 40 sampai 50 peserta kemudian ada 72 angkatan pelatihan atau workshop ekspor dengan lebih dari 6.000 peserta yang telah menghasilkan lebih dari 400 eksportir baru kemudian kami punya elektronik kuliah fikih muamalah bagi anggota KPMI jadi semua anggota KPMI wajib mengikuti ini program elektronik kuliah fikih muamalah isinya apa nanti saya jelaskan kemudian kita juga punya ekspor akademi pelatihan dan pendampingan ekspor secara online yang saat ini anggotanya sudah 1.300 member dan juga kita punya kegiatan aktivitas di halal industri akademi untuk pelatihan kompetensi halal ini KPMI entrepreneur school materinya itu 60% itu materi agama materi syariah dan 40% materi bisnis tentang tauhid tentang akidah tentang usul pikih tentang dasar hukum syariah dasar muamalah maliyah dan ekonomi syariah kemudian bisnis dan manajemennya menyangkut produksi kemudian pemasaran keuangan dan juga sumber daya manusia lalu yang berkaitan dengan pelatihan dan pendampingan terkait halal kami punya kerjasama dengan halal industri akademi melakukan berbagai macam pelatihan tentang halal awareness dan sistem jaminan halal pelatihan tentang penyelia halal kemudian disebelahnya ada kompetensi mutu dan keamanan pangan ada cara produksi pangan olahan yang baik good manufacturing practice system HCCP kemudian juga ada food safety system certification itu yang kita lakukan membantu juga pengurusan izin Bepom dan PIRT untuk para anggota kita ini export academy export academy itu juga materinya berbasis SKKNI standar kompetensi kerja nasional ada yang berkaitan dengan materi ekspor dan ada yang berkaitan dengan materi digital marketing kemudian itu dari sisi literasi dan edukasi kemudian kami juga mencoba untuk membangun mengembangkan pasar sejak 2013 kita selalu berpartisipasi gak pernah absen sampai tahun kemarin itu 2022 di Trade Expo Indonesia kemudian kami juga berpartisipasi dalam pameran dagang di berbagai macam negara sejak 2013 pernah membawa delegasi KPM ke Turki ke Saudi hampir setiap tahun kemudian kita juga mengikuti Trade Expo di berbagai macam negara lain Malaysia Singapura Thailand China Jepang Sudan Kanada dan lain-lain dan sejak tahun kemarin kami juga berkolaborasi dengan penyelenggara halal ekspo Indonesia di berbagai macam negara untuk mengkoneksikan halal ekspo di belahan dunia yang lain jadi kita kerjasama dengan London kita kerjasama dengan Saudi kita kerjasama dengan Turki untuk melaksanakan halal ekspo series kemudian di Indonesia untuk domestik untuk teman-teman yang pasarnya domestik kita menyelenggarakan Muslim Life Festival tahun 2022 kemarin Alhamdulillah disupport oleh KNKS dan BI kita laksanakan di BSD pengunjungnya sampai 42.500 orang teman-teman dari Ikra BI juga ikut serta di sana selama penyelenggaraan Muslim Life Fest sejak 2019 kita sudah menghosting sekitar 900 perusahaan peserta pameran dengan pengunjung lebih dari 160.000 kemudian kita juga menyelenggarakan Muslim Life Trade atau halal ekspo Indonesia yang kita gabung dengan Muslim Life Festival itu mengundang negara muslim lainnya jadi ada exhibitor buyer dan investor dari Arab Saudi Malaysia Uni Emirat Arab Mesir Sudan Iran Sri Lanka dan negara-negara ASEAN hadir di pameran kita tahun 2022 kemarin dan insya Allah 2023 akan kita laksanakan lagi di bulan Oktober tanggal 25 sampai 28 Oktober kemarin sudah sempat juga ngobrol-ngobrol dengan Pak Arief Hartawan bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat juga buat kita semua ini beberapa foto ini kami berfoto di apa namanya di di Bud KPMI di Trade Expo Indonesia ini pameran kita di Jeddah ini kita bisnis matching dengan Kadin Dubai di Dubai kemudian ini kita ikut International Fair of Khartum di Sudan termasuk juga bisnis matching dengan pengusaha-pengusaha Sudan ternyata Afrika itu potensi pasar buat produk ekspor Indonesia yang sangat besar kemudian ini kita melaksanakan misi dagang pengusaha timur tengah dan Afrika waktu itu ada Somalia kemudian ada Syria dan juga ada Saudi Arabia ini kita melakukan FGD dengan mitra-mitra KPMI jadi KPMI sekarang bermitra dengan beberapa lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah dimana kita mencoba untuk berdiskusi untuk ngobrolin produk-produk apa sih yang kira-kira sebetulnya dibutuhkan oleh pelaku usaha produk-produk tadi disinggungi oleh Pak Ahmad Buwori betapa masih terbatasnya produk-produk perbankan syariah dan lembaga-lembaga pembiayaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan para pengusaha ini Muslim Life Fair di Jogja ini Muslim Life Festival di tahun 2022 kemarin ini hadir Pak Arief juga hadir Pak Taufik juga hadir dan ada Pak Emir Sultan juga ini misi dagang kita di Singapura dan Malaysia ini Muslim Life Fair di Bandung kemarin bulan Desember nah ini penandatanganan MOU dengan penyelenggara Halal Expo ASEAN jadi kita akan menyelenggarakan Halal Expo ASEAN di Patani Thailand bulan Mei tahun ini insya Allah ini kemarin kita tanda tangani MOU di Bandung beberapa link video yang mungkin bisa dilihat tentang kegiatan-kegiatan KPMI nanti tadi materi ini bisa di distribusikan ke peserta supaya peserta juga bisa tahu apa yang kami lakukan kami membangun partnership ini partnership kita yang sudah menandatangani MOU dengan KPMI ada PT Jahir Internasional PT 5 IPN Indonesia The Besto PT Urun Bangun Negeri ini sekuritas crowdfunding ada Hijrah Bank ada Shafiq ada Evermos ada LBS Urundana ada BMT Asidik dan Hijrah Coach sekarang izin melaporkan Pak Putu kemarin teman-teman BSC sudah datang mau mencoba mereview ulang MOU yang sudah ditanda tangani oleh Pak Putu waktu Pak Putu masih di BSM insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan agar bisa memberi manfaat buat teman-teman kementerian dan lembaga yang bekerja sama dengan KPMI ada KNKS Bank Syariah Indonesia BPJPH Bank Indonesia Kementerian Luar Negeri dan juga Indonesia Eximpeng ini kami ikut serta dalam sinergi akselerasi pengembangan ekosistem industri halal pada sektor UKM yang digagas oleh Pak Wapres termasuk Global Halal Hub kami terlibat dalam penyusunannya dan juga dalam pelaksanaannya nah ini peluang dan tantangan yang berkaitan dengan materi kita hari ini acara kita hari ini sayangnya kecil-kecil banget peluangnya kita melihat bahwa selama kami berhubungan dengan berbagai macam pelaku usaha industri halal di luar negeri itu ada peningkatan permintaan pasar produk halal terutama produk-produk hasil pertanian produk-produk makanan dan minuman juga produk-produk fashion baik domestik maupun ekspor kemudian sekarang juga dimudahkan dengan ada perkembangan teknologi dan digitalisasi jadi untuk mencari buyer sekarang jauh lebih mudah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu kemudian marketplace juga memungkinkan kita melaksanakan sistem perdagangan baru dengan e-commerce to e-commerce jadi tidak hanya yang kita kenal sekarang kan hanya B2B dan B2C bisnis to business bisnis to customer sekarang kita bisa menggunakan e-commerce to e-commerce jadi dari Shopee Indonesia kita tembak ke Shopee Singapura dari Shopee Pie kita tembak ke Amazon itu sangat memungkinkan cuma permasalahannya adalah produk kita belum banyak yang bisa kita pasarkan ke luar negeri kemudian dukungan pemerintah luar biasa sekali sejak 2016 KPM diundang terus termasuk dalam FGD-FGD penyusunan master plan pengembangan ekonomi keuangan syariah yang dilakukan oleh KNEKS jadi kita melihat sekali keseriusan pemerintah untuk mengembangkan industri halal dan juga ekonomi dan keuangan syariah ada pun tantangannya dari sisi SDM dari sisi SDM di dunia pertanian petani kita semakin tua anak-anak muda enggak mau masuk ke dunia pertanian saya enggak kebayang 10 tahun yang akan datang kita bisa masih bisa masih bisa ngelihat sawah enggak gitu masih bisa ngelihat apa namanya orang nanam tomat enggak orang nanam cabai enggak itu yang jadi tantangan buat kami juga di industri untuk mengajak anak-anak muda untuk masuk ke sektor ini juga kompetensi petaninya juga perlu harus terus ditangkatkan aplikasi teknologi ya teknologi teknologi di dalam produksi hasil pertanian sekarang sudah banyak tersedia tapi kemarin Pak Rektor IPB mengatakan bahwa petani kita masih kalau ngomongin tentang teknologi sudah mungkin sekarang 5.0 pertanian sudah masuk 4.0 tapi petani kita masih 0.0 0.1 1.0 2.0 itu tantangan buat kita termasuk digitalisasi pemasaran di kita masih punya masalah juga dalam urusan database antara produksi dan pemasaran kadang produknya melimpah pasarnya tidak ada kadang kemudian pasarnya banyak kemudian produknya tidak ada itu sebabnya kadang cabai harganya Rp80.000 Rp100.000 pada saat panen besar tidak ada yang beli harganya tinggal Rp5.000 bahkan dipanen saja juga ongkos panennya lebih besar dibandingkan dengan harga jual kemudian dari sisi produksi ya tentu PRnya banyak di kualitas kuantitas kontinuitas kemudian adaptasi produk kalau ngomongin tentang ekspor maka dibutuhkan juga adaptasi produk sesuai dengan permintaan pasar di negara tujuan ekspor kemudian dari sisi permodalan terbatasan jenis produk berbasis syariah di perbankan syariah kita hanya kenal dua produk yang utama yaitu wadiah tabungan dan murabah murabah padahal kalau kita belajar fikih banyak sekali skema-skema pembiayaan yang bisa kita bisa kita bisa kita buat tinggal mungkin ngobrol ya antara pelaku usaha dengan perbankan maupun juga pembiayaan lembaga keuangan non-bank produk-produk apa yang bisa di keluarkan dengan tetap tadi menerapkan prinsip-prinsip syariah dan mengelola resiko dengan baik karena pasti tentunya perbankan juga punya kepentingan untuk mengelola resiko kemudian ya kalau di sisi pertanian juga keterbatasan lahan jadi pertanian kita lahannya kecil-kecil sempit-sempit lahan kita luas banyak tapi tersebar dimana-mana gitu dan sayangnya negara kompetitor kita berubah dan bergerak lebih cepat kemarin kami ikut pameran minggu lalu tanggal 1 sampai tanggal 2 di Jeddah diselaksanakan oleh konjen RI di Jeddah kita ikut pameran untuk menyediakan produk-produk makanan dan minuman bagi perusahaan catering dan perusahaan akomodasi yang akan mensuplai kepada jamaah haji Indonesia jamaah haji dan jamaah umroh Indonesia ada food station Cipinang di sana kemudian kita bisa melihat bahwa harga beras untuk konsumsi jamaah haji Indonesia itu dijual nama berasnya pandan wangi tapi produksi Thailand harganya cuma 700 dolar per ton sedangkan harga yang mau kita tawarkan yang ditawarkan oleh food station Cipinang itu 1000 dolar per ton jadi 30% lebih mahal produk kita dibandingkan dengan produk tan jadi negara-negara lain kalau kita ngomongin tentang industri halal negara-negara lain juga bergerak mereka juga kepingin menjadi pusat industri halal walaupun negara non-muslim waktunya habis ini ada kebijakan yang diperlukan dari pemerintah yang berkaitan dengan commercial funding maupun social funding kemudian dari sisi pengembangan produk kami dibantu oleh KNKS sedang kemarin sudah melakukan visibility study tadi untuk membangun rumah produksi halal bersama mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi kemudian berkaitan dengan kebijakan yang perlukan dari pemerintah nanti kami sampaikan ini kendala pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan syariah terbatasan produk tadi sudah saya sampaikan perlu produk-produk untuk pembiayaan investasi bukan hanya untuk modal kerja perlu produk-produk berbasis bagi hasil tidak hanya wadiah dan murabah kemudian pembiayaan investasi membutuhkan jaminan dan kolateral ini juga masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha syariah kemudian banyak juga pelaku usaha di industri syariah itu masih usaha rintisan yang rentan gagal jadi masih butuh pendampingan dan skema pembiayaan sosial kalau dia dikasih pembiayaan komersial sudah pasti gagal besoknya berurusan dengan dep kolektor nah ini mesti didampingi dan kemudian ada pembiayaan sosial baik dari jakat infaks sodakoh maupun wakaf produktif mungkin itu nanti kita bisa elaborasi lagi pada saat tanya jawab terima kasih baik terima kasih Pak Rahmat boleh tepuk tangan untuk Pak Rahmat para hadirin marilah kita simak pemaparan materi selanjutnya dari Profesor Dr. Yandra Arkeman Prof mohon izin nanti bisa lihat waktunya 10 menit ini bisa ganti ke 10 menit kita tekan timernya ada disini oke baik silahkan Prof Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh judul saya adalah tentang yang terhemat Pak Yuda Agung dan Ibu dan Bapak semua yang saya hormati tidak hanya Pak Yuda Agung Pak Dr. Yuda Agung yang saya tahu beliau juga S3 di bidang ekonomi nah topik saya adalah tentang inovasi pengembangan digital halal traceability untuk mengujakan Indonesia sebagai pusat syariah ekonomi syariah dunia oke nah ini tentang saya tidak perlu nah ini tadi disebut-sebutkan chat JPT ini saya tampilkan dan sini tujuannya bahwa dua teknologi tadi disebut ada lima poin yang saya tangkap dari presentasi satu halal value chain dua digitalisasi tiga traceability empat blockchain dan tiga adalah pusat halal dunia itu yang perlu kita waspahidai nah terkait teknologi digital satu teknologi yang sangat berkembang saya tanya adalah chat JPT dan Pak Yuda dan Ibu apa tadi Rahmania sudah membuktikan bisa buat pantun dan satu nah tidak hanya itu terkait dengan ini itu tadi sudah luar biasa sudah dibuktikan oleh Pak Yuda adalah tadi yang menarik fatwa fatwa orang nanya komputer boleh enggak nah chat JPT boleh tetapi IPB sudah mendesain ini tiga bulan lalu yang disebut dengan expert system untuk membuat fatwa jadi ini tidak menggantikan ulama tetapi nanti adalah membantu ulama jadi bagaimanapun prinsipnya adalah fatwa itu semua komputer itu ada membantu bukan menggantikan manusia bahkan ulama pun dibantu dengan teknologi komputer oke ini saya lewat ini akan saya presansikan yang saya disebut dengan blockchain based traceability system nah karena blockchain ini baru untuk kita saya akan saya sebutnya blockchain traceability 4.0 dan 5.0 kita tidak lagi berada pada kita sudah berada di ujung 4.0 kita sudah masuk sebentar lagi 5.0 walaupun masih banyak peteri kita yang masih berada di manual dan lebih rendah daripada itu tetapi teknologi harus kita ikuti terus nah sekarang kita bicara traceability tadi mengapa blockchain ini bersifat three things traceable trusted traceable dan transparan karena apa nah ini blockchain ini adalah pada dasarnya adalah sistem pencatatan transaksi transaksi itu dicatat dalam suatu record nah namanya sekarang di sebut block sebelum disimpan itu harus diverifikasi divalidasi oleh semua members makanya disebut distributed ledger technology atau nama lainnya ada blockchain jadi tidak bisa disimpan begitu saja sebelum semua orang lihat ini benar ya benar udah kita simpan kedua current record itu link to the previous or next record jadi record itu saling terkait sama lain sehingga kalau orang mau ngubah record nomor tiga urutan ketiga urutan keduanya enggak berubah urutan ke satu enggak berubah berarti itu tidak valid kalau mau ya dirusak recordnya kalau orang jahat sama dengan orang pakai CCTV tidak mau ada bukti bisa kita rusak CCTV tapi tentu saja itu illegal nah inilah yang membuat sistem pencatatan modern itu trusted kemudian tidak bisa diubah kemudian juga transparan karena orang tidak bisa mengubah kecuali semua orang berbohong semua peer berbohong terjadilah berbohong berjamaah dan itu tidak tidak mungkin kalau peernya itu di seluruh dunia atau di seluruh Indonesia yang tidak kenal satu sama lain nah yang ketiga adalah karena sifatnya tadi block dan chain dia tersimpan dengan baik dan terhubung satu sama lain jadi seperti tali kalau kita ingin trace kita pegang ujungnya kita tahu di situ pangkalnya jadi kalau sistem pencatatan konvensional kita enggak tahu dia tersebar dimana-mana kita mau trace bisa satu minggu tetapi dengan blockchain bisa satu detik atau empat detik yang pernah dibuktikan di Amerika Serikat di sebuah chain terkenal dia bisa membuktikan traceability hanya empat detik dibandingkan yang manual satu minggu atau satu bulan teknologi ini yang ingin kita gunakan di sistem halal ini halal atau tidak kita scan hitungan detik kita tahu siapa yang nyembelih kapan disembelih RPH nya mana sudah juleha atau belum dalam hitungan detik bukan dalam hitungan bulan atau hari inilah yang ingin kita wujudkan di dalam sistem halal oh oke jadi sistem yang ada saat ini 10 atau 30 sampai 30 nah dengan adanya sistem 40 kita adalah blockchain based distributed database trusted transparan dan traceable sehingga kita tadi orang bilang hijrah ini kita juga harus hijrah hijrah dari sistem 1030 ke sistem 40 inilah yang ingin kita lakukan dengan sifat yang trusted transparan dan traceable lalu hijrah berikutnya nanti next time in the future kita harus masuk ke sistem 50 dimana dia juga menggunakan teknologi terbaru seperti AI chat GPT dan lain-lain yang tentu saja harus di approve dulu kebenaran ke hebatan teknologi tersebut nah inilah blockchain halal traceability yang ini adalah conventional supply chain system di sini dapat dilihat panjang dan tersebar tidak terpusat hatinya tersebar itu terpecah-pecah parsial sedangkan blockchain base dia disini kita kita lihat eh itu tidak bergerak nah blockchain base kita lihat disini mundur yang mana oh yang bawah maaf kita mundur dulu nah blockchain base disini yang disini dilihat ini dia terpusat yang majunya enggak enggak bagus oh yang majunya oh iya ini yang blockchain base dapat dilihat sistem datanya itu artinya lebih terstruktur kemudian juga tadi sifatnya adalah terikat satu sama lain yang di tengah tadi kemudian trusted transparan dan ini inilah yang kita bangun yang disebut dengan halal traceability blockchain nah ini mundur tadi nah ini ilustrasinya seperti ini jadi sebuah pabrik dari hulu dari truk sampai dari petani sampai ke konsumen itu terhubung dengan basis data blockchain tentu saja ada challenge challenge-nya di dalam teknologinya kemudian mindset kita ya dan leadership dan knowledge dan skill kita harus bangun ya tidak begitu saja teknologi ini bisa kita adopt tergantung berbagai hal nah inilah yang harus kita tanggulangi mindset kita lihat sekarang digital mindset para pemimpin kita dan juga ada program pemilitar untuk Indonesia phone find zero ini di tingkat level atas sudah sudah lumayan bagus tinggal bagaimana ini diturunkan ke level yang lebih bawah nah strategi bagaimana kita membuat teknologi ini kita catch up dengan teknologi baru kemudian mindsetnya yang kita bentuk dan knowledge dan skill-nya juga kita bangun dan infrastruktur termasuk tadi internet internetnya hanya di perkotaan di pedesaan tidak bisa kita juga tidak bisa melakukan payment di desa kemudian juga tidak bisa traceability di desa tidak bisa dilakukan harus ke kota dulu dan seterusnya ini memperkenalkan apa yang kami lakukan sebagai portfolio riset di IPB IPB bilang-bilang brain IPB udah kerjakan belum sudah jadi berubah lagi institut pengembang blockchain nanti katanya gurau nya begitu tapi IPB tidak apa yang kami lakukan blockchain untuk kelapa sawit sudah traceability blockchain untuk gula blockchain untuk industri halal ini sedang kami lakukan dengan BPJPH kemudian blockchain untuk sertifikat tanah sudah juga kami lakukan kemudian berikutnya adalah blockchain untuk bawang merah ini kami lakukan dengan kementan untuk ketahanan pangan blockchain untuk kopi blockchain untuk ketahanan pangan juga khusus di era VUKA dan blockchain untuk uang digital ini sedang kita persiapkan karena uang digitalnya sendiri kan belum hadir tetapi secara teknologi ini sudah kami kaji di IPB ada grup risetnya sendiri special interest group blockchain untuk uang digital nah mengenai yang sertifikat halal ini kami bekerja sama dengan BPJPH membuat blockchain untuk certification halal certification ini adalah roadmarknya grand designnya jadi ada 4 sampai kita membuat proses traceabilitynya dan halal analisisnya sehingga puncaknya adalah kita bisa untuk better decision making lebih trusted lebih transparan dan traceable tadi ini adalah platform arsitekturnya sudah kami rumuskan sehingga nanti data integritynya juga bisa terjaga single truth of data single truth of data kemudian certification process halal analisis dan traceability itu dapat dilihat blockchain dan AI dua teknologi yang kami perkenalkan ini adalah demo artinya memperlihatkan apa yang kami kerjakan dengan BPJPH HTB itu halal traceability blockchain mulai dari safe declare dan regular ini adalah strukturnya yang kalau detail nanti bisa lihat itu adalah ulama di MUI juga nanti ingin kami modelkan decision marking yang seperti apa termasuk menggunakan computer sedikit lagi bu sedikit hanya ini ada apa hanya demo memperlihatkan tidak bisa juga dibaca saya di sini kemudian tapi dari sini dilihat bahwa ini sesuatu yang sudah kami kerjakan ini adalah algoritma karena dibalik komputer adalah algoritma nah disitu sepotong algoritma yang menggunakan jadi kita algoritma base bukan berdasarkan non-algoritma atau spekulasi dan lain-lain ini pernah dibahas juga di food review Indonesia saya ikut jadi pembicara di sana mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan karena keterbatasan waktu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof untuk materinya terkait dengan peran blockchain dalam penguatan sinergi dan inovasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat eksyar produsen halal 2023 selanjutnya ke materi kita ada Ibu Tika Mulia akan menyampaikan materi tentang Indonesia Muslim Fashion Elzata Endauki Study Case kepada Mbak Tika dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Yudha Agung Dewan Gobernur BI Bapak Hergustiawan dan Bapak Putu serta Bapak Ibu semua yang saya hormati perkenalkan perkenalkan nama saya Tika mungkin kalau dari semua yang ada di sini ilmu saya masih jauh lebih sedikit karena kami atau yang saya lakukan adalah basicnya sih jualan jualan kerudung jualan baju mukena sarung peci jadi mungkin kalau data lebih lengkap yang tadi dari Bapak Ibu semua saya akan cerita mengenai apa yang kami jalankan dan apa yang kami alami di lapangan untuk introductionnya secara data mungkin dari tadi sudah banyak yang lebih real gitu ya datanya tapi di sini mungkin mau saya tekankan di sini saya tulis muslim fashion atau modest fashion gitu karena saya sebelumnya pernah bekerja di London saya juga merupakan project leader London modus fashion week dan juga pernah kuliah ngambil kurs di sana yang saya rasa hal yang saya lihat adalah London modus fashion week diselenggarakan dengan apa namanya partisipasi dari ratusan designer tapi backgroundnya ada yang muslim designer ada yang christian ortodox designer ada yang jewish designer gitu karena basicnya adalah modest gitu karena kalau modest yang penting menutup mayoritas bagian tubuh bisa transparan bisa ketat bisa lehernya terlihat gitu sedangkan dan disini pun dibawahnya saya ada state bahwa there's no doubt that international brand enter the market competitively and also try to grab this market this market itu muslim market gitu for example ya international brand seperti ini contohnya Gucci fashion show 2018 atau Dolce Gabana campaign 2016 semuanya sudah memperlihatkan style modus gitu atau mau kita bilang muslim fashion pembedanya adalah bagaimana sebenarnya kita berjualan karena menurut saya di sini muslim fashion itu mempunyai value islam yang tidak akan pernah bisa dimengerti oleh retailer-retailer internasional kecuali mereka akhirnya belajar value islam atau value muslim tersebut gitu dan menurut saya karena kita selalu pembahasannya adalah Indonesia mau menjadi pusat modus fashion dunia gitu ya atau muslim fashion gitu harus ada difrensiasinya dibandingkan dengan yang lain gitu nah harus ada kita harus ada sebagai negara harus ada difrensiasinya dibandingkan dengan yang lain gitu mungkin kita perlu menguatkan difrensiasi itu gitu di sini jadi bagaimana supaya industri fashion di Indonesia ini tidak hanya komoditas jual kerudung aja tapi memang pada dasarnya kita punya value-value yang sesuai syariah tadi gitu nah ini juga mungkin datanya sudah lebih lengkap tadi kan secara global islamic indikator Indonesia sudah menjadi nomor 4 foodnya nomor 2 fashionnya nomor 3 gitu itu saya akui lah kami setuju gitu makanya market Indonesia ini sangat menarik gitu untuk banyak orang nah sekarang apa nih opportunity-nya secara global opportunity itu ada current opportunity dan potentialnya untuk current itu tentu kita bisa lihat ramainya negara-negara yang mayoritasnya sudah muslim gitu ya ramai sekali mereka punya brand-brand yang berjaya di negaranya contohnya di Turki ada brand Armini ada brand LCY Kiki kalau kalau masuk ke bandara Turki yang baru mungkin itu bangga banget saya rasanya pasti jadi orang Turki bangga sekali karena di bandara itu ada brand mereka LCY Kiki besar banget terpampang di bandara dan bandara itu kan tempat apa ya ya internasional visitors ada di situ sedangkan kalau di bandara kita saya rasa mau di mana kita taruh brand fashion padahal kita kepengen jadi tuan rumah atau bahkan sentralnya dunia begitu begitu juga di negara-negara lain seperti Malaysia Middle East untuk potensialnya saat ini kalau kita mungkin bahasanya hijrah tapi intinya adalah the increasing trend of awareness dan compliance towards Islamic values jadi di bandara di Heathrow London itu sudah ada musola terus di Jepang di Disneyland nya sudah ada musola dan bagaimana kalau kita travel di negara-negara itu oh di sini tidak halal walaupun tidak ditulis tapi mereka saat kita berpakaian seperti selayak muslim mereka banyak banget yang ngasih tau kalau ini tempatnya tidak cocok untuk kita jadi saya rasa ini sudah jelas untuk di Indonesia sendiri nomor satu populasi kita terus yang kedua tadi spirit of hijrah juga mulai dari munculnya banyak bank syariah halal tour halal food dan beverage sekolah-sekolah islam sekarang banyak banget dari TK sudah gimana supaya bisa hafiz quran atau bahkan kita bisa lihat di mal-mal besar di Jakarta mereka berlomba-lomba memperbaiki atau mempercantik musolah nah lalu nah ini yang menurut saya uniknya di Indonesia itu culture dan lifestyle nya di sini kita bisa lihat kita punya 13.000 pulau 1300 etnis dan juga 700 local language nah ini yang mendasari sebenarnya bagaimana orang berpakaian mau itu berhijab ataupun tidak gitu seperti yang kalau kami berjualan gitu ya baju yang kita siapkan untuk konsumen di Jakarta sama baju yang kita siapkan untuk konsumen di Jawa Timur itu bahkan warnanya bisa berbeda desainnya sama tapi warnanya berbeda gitu kebetulan Elzata ini tokonya Dandauki saat ini 130 toko di seluruh Indonesia itu retail jadi perlu banget untuk kami memahami different market yang ada di lokal-lokal Indonesia ini gitu untuk winningnya nah lalu kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak banget kegiatan yang memerlukan baju baru terus jadi orang Indonesia ini suka dandan ibaratnya jadi idul fitri beda idul adha beda sunatan beda kalau ada yang mau pergi haji kita kan ada kumpul-kumpulnya itu harus bajunya lagi pengajian keluarga beda pengajian alumni beda nah itu juga sebenarnya lifestyle orang Indonesia aja sih kayaknya yang kayak gitu gitu nah tapi itu ya opportunity untuk kita si pebisnis ini gitu nah lalu muslim aspirasinya tadi ya variasi gitu jadi kalau kita bisa lihat kalau untuk di negara-negara tertentu mungkin cara berpakaiannya sama tapi kalau di Indonesia ada yang perempuan aktif yang bekerja juga mereka bajunya mungkin lebih ke tunik dan pants gitu tapi mungkin kalau ibu yang ngantar anaknya ke sekolah bisa pakai gamis terus ada juga yang sering kepengajian pakai abaya nah saya rasa sebanyak itu style perempuan berbusana muslim hanya ada di Indonesia dengan range warna yang berbeda dan desain yang sangat berbeda gitu dan yang terakhir Indonesia economic condition dan bayang power juga udah berubah sekali dari mungkin dibandingkan sekarang dan 10 tahun kebelakang gitu ya nah yang ini juga sangat penting kita ini kan punya bonus demografi ya muslim milenial dan genzinya banyak katanya begitu nah karakteristik muslim milenial dan genzin di Indonesia itu religious tapi mereka itu modern gitu dan mereka itu selain mereka menganut islamic values tapi mereka juga menganut nilai kebaikan secara universal gitu dan mereka teknologinya aware terhadap teknologinya juga tinggi sehingga ya ini juga saya rasa hal yang membuat apa ya mungkin di negara Eropa atau di negara barat itu kan the rise of orang yang convert to muslim juga banyak karena saat ini media yang memperlihatkan sosok muslimnya itu kan tidak terbatas dengan sosial media kita nih muslim bisa memperlihatkan nilai-nilai muslim sesungguhnya gitu mungkin kalau dulu kan media yang memperlihatkan muslim lebih terbatas gitu hanya lewat tv kalau sekarang sosial media itu kan seamless lah siapapun bisa upload dan siapapun bisa lihat gitu nah challenge-nya nih apa aja gitu yang pasti sebenarnya ini low entry low business entry barrier gitu tapi ya di sini juga PR-nya produk itu dan ini semua produk price brand ownership dan pride dan channel distribution ini semua kita harus lihat dari kacamata-nya konsumen bukan menurut kita sebagai pelaku jadi product quality di sini ada dua kan physical quality bagaimana fungsionalnya bagaimana jahitannya bagaimana ketahanan produknya gitu tapi juga ada fashion quality di sini estetika dan keindahan si produknya nah yang kedua price dimana-mana orang tuh pengen kualitas sebagus mungkin nah ibu udah jawab harganya semurah mungkin gitu nah lalu yang ketiga brand ownership dan pride dan yang terakhir channel distribution gitu mudahkah diakses oleh konsumen gitu apakah mereka nyaman mengaksesnya dan apakah apa comfortable untuk mendapatkan produknya nah ini yang menurut saya menarik juga karena dari tadi kan banyak dibahas tentang digital dan online tapi yang saya lihat adalah sejauh ini belum ada saya rasa saya belum menemukan brand atau bisnis yang produknya itu real gitu fisik gitu bisa sustain apabila hanya ada di digital jadi digital dan retail atau brick and mortar store itu harus seimbang bahkan Amazon di Amerika mereka buka juga brick and mortar store nya gitu terus juga banyak kalau brand-brand lokal yang kalau Elzata dan Dauki memang basicnya retail lalu kita seimbangkan dengan digital tapi banyak kan belakangan brand-brand yang naiknya karena digital itu rata-rata sekarang semua punya offline store juga gitu jadi saya rasa ya digital itu merupakan suatu solusi tapi tidak bisa hanya itu saja pada realnya kita juga tahu ya e-commerce-e-commerce banyak yang turun gitu nah pada akhirnya apa namanya itu harus seimbang dan sampai sekarang masih menurut saya retail itu yang benar-benar bisa menguntungkan baik terima kasih Mbak Tika untuk penyampaiannya mengenai Indonesia Muslim Fashion dan para hadirin yang berbahagia untuk mengelaborate dari materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber begitu saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan angkat tangan nanti tim akan mendatangi tempat duduk Bapak Ibu dan bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang mengikuti acara ini secara daring bisa mengajukan pertanyaan dengan menulisnya di kolom Q&A tuliskan pertanyaan yang Anda ajukan ditunjukkan kepada siapa baik untuk penanyaan pertama silahkan tunjuk tangan ya silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya mungkin kalau dari saya singkat saja karena tadi kita sudah coba melihat dari sesi pertama dan sesi kedua ini dan di sesi kedua menarik ya dari pelakunya langsung kelihatan needs yang dibutuhkan oleh para industri halal di Indonesia itu kurang lebih seperti apa nah pertanyaan saya tentu ini kepada bukan hanya kepada Pak Mariana kepada juga seluruh perbankan di Indonesia perbankan syariah khususnya bagaimana kita bisa menjembatani kebutuhan dari para pelaku industri halal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bukhori ini sinerginya harus kita perkuat antara lembaga keuangan dengan industri halal nah bagaimana sekarang lembaga keuangan syariah bisa membangun jembatan kepada para industri halal ini tentu karena kita ingin pada ujungnya kontribusi dari pembiayaan syariah harus lebih besar masuk ke dalam industri halal karena itulah makasit dari syariah ini nah saya melihat ada satu hal yang penting yang tadi mungkin jarang dikemukakan secara kuat ya sinergi sudah disampaikan kolaborasi sudah disampaikan tapi tadi disinggung oleh Prof. Yandri teknologi inovasi ini belum masuk sepertinya ke dalam pembiayaan syariah kita untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi needs kebutuhannya sehingga para designer kita saat ini yang mungkin seringkali kita temukan ya kami gak punya sertifikat untuk diagunkan keperbankan lembaga keuangan gak mau kenal kami bagaimana bisa untuk bisa lebih melakukan pembiayaan lebih kuat dan juga para pengusaha yang ada di KPMI bisa link dengan kebutuhan yang apa mereka inginkan ke depan itu mungkin dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin Pak Marjana bisa menjawab bagaimana agar lembaga keuangan syariah ini bisa menjadi jembatan begitu ya terima kasih Pak Abdal atas pertanyaannya ini menurut saya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya jangan-jangan lagi dites nih Pak karena secara industri Pak Abdal pasti lebih memahami kondisinya jadi menurut saya yang pertama Pak karena pembayaran itu berbanding lurus dengan resiko sekarang ini menurut saya berkali-kali kemarin waktu kita ketemu di Aswisindo size is matter itu dirasakan sekali waktu Pak Heri Guru Radim menyampaikan begitu PSI itu merger maka mengambil apa namanya industri apa saja dalam tanda petik benar karena apa karena secara size dia sudah apa namanya memadai nah beda kalau misalnya Bang Sari yang lain Bang Sari itu asetnya masih imut-imut sehingga pertimbangan risiko itu pasti akan lebih jauh lebih hati-hati sehingga beberapa case yang tadi saya contohkan adalah contoh yang sudah jalan di BSI event BSI itu juga untuk pembiayaan yang sifatnya itu newcomers dia masih menggandeng apa namanya debitur-debitur besar sebagai dalam tanda petik pengampu atau memberikan referral karena dia sudah melakukan pembinaan tetapi kalau direct kalau direct rasanya Pak Putus juga pasti lebih tahu lebih pengalaman bagaimana kita pernah Bang Sariah itu waktu itu hampir semuanya masuk ke industri yang sama mikro itu semuanya berdarah-darah karena apa ya tadi itu karena kalau base-nya itu mikro doang maka begitu demam maka bangnya menjadi apa namanya pingsan enggak cuma demam tetapi beda kalau menurut size-nya itu sudah besar sehingga kuenya itu enggak ditaruh di satu keranjang yang sama maka kalaupun demam-demam sedikit mungkin badannya enggak cuma nyeri saja tapi tidak menyebabkan sakit sehingga yang kita lakukan adalah kita berkolaborasi kita bekerjasama dengan misalnya kami yang apa namanya size-nya kecil terus terang kami bermitra misalnya dengan PNM sebagai fronting yang lebih tahu industri-nya karena dengan jumlah kantor yang terbatas dengan jumlah modal yang limited maka itu menjadi keterbatasan hampir semua perbankan syariah Bank Umum Syariah kecuali yang tadi saya katakan Pak Heri Gunadudah menyatakan bahwa setelah kami merger ternyata gerakannya bukan jadi lebih susah itu lebih lincah karena apa? karena size is matter mau masuk industri apa saja dia menjadi lebih leluasa tapi intinya Pak kami punya commitment ke sana cuma caranya berbeda-beda kami lebih banyak menggunakan kolaborasi dengan pihak-pihak yang lebih kompeten untuk hadir di sana misalnya yang tadi itu kalau kami bekerjasama dengan PNM kami bekerjasama berapa diputu besar untuk memberikan revol kemembiayaan tapi ada juga yang langsung menusuk ke mikro misalnya PT PN Syariah itu langsung ke ultra mikro karena mereka bergerak di bawah dan membangun ekspertisnya di sana dan itu juga Alhamdulillah sudah terbukti sukses dan hasilnya bagus saya kira itu tapi secara umum kami mengarah ke sana untuk melakukan kolaborasi atau sinergi bagaimana Pak Afdel cukup ya baik selanjutnya penanya kedua baik Bu silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mohon izin Ibu nama dan instansinya nama saya Hulfa dulu saya Fandar Fursami Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia sekarang ketuanya Ibu Siti Wakiliza anak Wakpres dan saya fokus kepada Hupi Kuhalal sekarang yaitu Himpunan UMI penggerak ekonomi kreatif dan WMKM salah satunya program kami adalah mendukung ketika ada corona adalah Islamic wedding garden bagaimana pernikahan memanfaatkan taman-taman atau dalam balahan pertanian sehingga untuk destinasi wisata halal sangat bagus sekali nah dalam hal ini mungkin saya akan meminta kepada Bapak yang di tengah dari ketua KPMP Bapak Rahmat kalau dapat diajak juga lah kita dari Hupi Kuhalal dari Persami kemudian Bunda Bu Ajeng dari Bunda Munifah dari PPMOI dan Bunda dari Salimah juga dari beberapa Epitrend diajak berkolaborasi bagaimana ketika mengadakan event internasional dengan beberapa kemetrian diajak juga lah pengusaha muslimahnya ikut berpartisipasi sehingga kelemahan kami daripada Ibu-Ibu itu dalam mendukung ini izin Pak kemudian untuk membawa produk mereka harus memenuhi standar segala macam harus pelatihan segala macam dan diberikan mungkin lewat BI dengan Pak Yuda diberikan kemudahan sehingga diberikan fasilitas pelatihan pendampingan bagaimana sehingga kegiatan Indonesia itu di internasional untuk destinasi produk kita itu menjadi unggulan salah satunya kalau di persami dulu namanya rempah jadi dari ini kita di persami nah sekarang sebenarnya kenapa kami rintis islamic wedding garden ini ini sebenarnya pemasukan juga sehingga Indonesia dengan apa disampaikan dari mbak yang cantik ini karena perempuan itu setiap ada acara setiap ada konsumtif banget Indonesia apalagi perempuan begitu juga dengan pernikahan adat adat seluruh Indonesia 34 provinsi itu dengan tradisinya yang berbeda-beda itu akan meningkatkan komunitas untuk Islamic wedding garden jadi pak mohon diajak kita perempuan setuju ya diajak untuk berkolaborasi tidak bersinergi dan support oleh BI terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana Pak Rahmat ajakan kolaborasinya oh salah minta diajak kolaborasi begitu ya ya memang kita membangun industri halal ekonomi dan keuangan syariah memang harus berjamaah harus sama-sama gak bisa sendiri-sendiri dan itu juga yang kita lakukan selama ini mari ibu silahkan nanti kita obrolin kolaborasi seperti apa sinergi seperti apa yang bisa kita kerjakan pameran kita ada di dalam negeri juga ke luar negeri hampir setiap bulan ada kegiatan memasarkan memasarkan produk event ya tentunya nanti dilihat kecocokan-kecocokannya bagaimana ibu jadi untuk merealisasikannya mungkin setelah sholat maghrib silahkan nanti ngobrol bareng sama Pak Rahmat baik terima kasih ibu selanjutnya pertanyaan terakhir kali ya untuk penanya terakhir silahkan atau mungkin ada yang pertanyaan online oke baik pak silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh saya jadi Assalamualaikum Wabarakatuh tertarik ya pernah ketemu dengan diaspora di Swiss dia mencoba untuk diminta oleh pemerintahnya untuk melihat bagaimana industri halal ekspor ke Uni Eropa nah setelah karena mungkin dia seorang auditor jadi dia ditugaskan langsung ke lapangan gitu ya nah ternyata bukan masalah halalnya saja yang dia lihat tapi juga kaitannya dengan masalah katakanlah dia ramah lingkungan dan sebagainya gitu sehingga dia sampai tuntas akhirnya pada satu produk tertentu dia produknya sudah jadi oke produknya jadi di ekspor gitu ya terus dia tunggu-tunggu ternyata di reject kenapa rupanya proses setelah produk jadi itu ternyata dia menggunakan tenaga-tenaga yang di luar kewajaran dan sebagainya jadi rupanya untuk ekspor khususnya ke Uni Eropa sangat complicated ya terkait dengan karena dia tidak hanya masalah halalnya saja tapi juga masalah penanganan apakah dia aspek lingkungannya juga komplai terus juga menggunakan tenaga-tenaga anak-anak dan sebagainya itu terpartikan oleh mereka nah rupanya mereka sampai sejauh itu jadi mungkin ini salah satu catatan juga mungkin bagi teman-teman terima kasih Assalamualaikum terima kasih Pak Aidy Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Pak Rahmat jadi complicated banget nih buat ekspor ke Eropa ya betul Pak memang untuk negara-negara maju mereka punya apa punya hambatan-hambatan non-tarif ya non-tarif yang yang kuat termasuk tadi isu tentang sustainability sebetulnya itu lebih kepada sustainability bahwa semua pembangunan itu harus berkelanjutan harus tidak ada yang apa namanya dimarginalkan dipinggirkan termasuk isu tadi isu lingkungan isu pekerja anak kemudian apa isu banyak isu-isu yang lain ya termasuk isu apa sosial politik gitu ya ya tentunya nanti kita pilih-pilih Pak negara mana yang paling mudah dulu buat produk kita gitu makanya tadi kalau di presentasi kami kami di KPMI mulai masuk dengan negara-negara non-tradisional non-tradisional jadi secara tradisional Indonesia itu kepengen itu ekspor itu kalau gak ke Amerika ke Eropa ke Jepang semua semua negara di dunia juga pengen ke situ gitu padahal itu adalah negara-negara yang perdagangannya bebas mungkin tarifnya bisa nol tarif biaya masuknya bisa nol tapi hambatan non-tarifnya banyak banget gitu makanya kemudian kita masuk ke negara-negara yang non-tradisional tadi termasuk apa Middle East kemudian Asia 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 Tengah Asia Selatan Asia Tenggara dan juga ke negara-negara Afrika yang secara pertumbuhan ekonomi GDP growthnya 11 tahun terakhir ini itu boleh dibilang apa kalau kita list 20 teratas itu ya 17 negara non-tradisional dan 50%nya negara-negara Afrika yang pertumbuhan ekonominya GDP growthnya itu di atas 7% setahun jadi itu mungkin bisa kita lihat itu sebagai potensi ekspor kita bagaimana Pak Edy cukup puaskah dengan jawaban dari Pak Rahmat oke silahkan Prof halo baik saya pertanyaan kedua dulu dari Bapak nanti ke pertanyaan pertama juga dari Pak Udal ini terkait teknologi jadi yang Bapak sampaikan tadi kami membuat ya sedang ini adalah halal traceability system tapi sebenarnya secara umum dia biasa quality traceability system bahkan sustainability traceability system semua teknologinya itu adalah AI dan blockchain jadi kalau kita ingin tadi sampai ke quality traceability atau sustainable saya perlihatkan tadi PB blockchain untuk sawit itu sawit itu didanam di mana pupuknya apa merosak CO2 emisinya berapa tercatat jadi kalau kita nanti from halal traceability kita ingin expand menjadi quality traceability quality kan halal quality kan tidak hanya halal bisa misalnya rasa kandungan gizi bahkan sampai sustainability pupuknya pakai apa kemudian CO2 emisinya berapa itu bisa di trace asal datanya dimasukkan jadi kemampuan blockchain dan AI ini di masa depan luar biasa bahkan internet pun dengan web3 itu akan merevolusi sistem internet kita sekarang nah terkait dengan pertanyaan Pak Afdal tadi bagaimana dengan pembiayaan dari saya mau menjawab dari segi teknologi yang ada tadi disebut disebut oleh presenter yang keberapa saya mohon maaf lupa jadi pembiayaan peer-to-peer peer-to-peer lending system ini juga akan membantu pembiayaan jadi kita bisa langsung meminjam langsung portfolio video pinjamannya dah bahkan nanti dalam suatu saat kalau nanti secara hybrid nanti rupiahnya juga sebagian akan diganti seperti saya pernah studi banding ke Korea dan juga Jepang pada saat itu untuk petani mereka sudah bisa langsung secara digital meminjam uang dan diberikan itu juga uang dalam bentuk payment system digital bukan digital money tetapi bagaimana petani juga yang di desa pun sudah bisa meminjam sampai pergi ke toko pinjam di kredit saja nanti dia sudah bertambah kreditnya jadi tidak perlu lagi ada apa namanya tukang minjam minjamin uang yang rentenir itu tidak perlu lagi kita memutus jaringan rentenir dengan adanya akses langsung kepada bank lewat sistem peer-to-peer lending kalau kita bicara peer-to-peer lending kita bicara tentang distributed ledger system kita bicara tentang blockchain technology mungkin itu yang dapat saya tambahkan Pak terima kasih baik ada blockchain nanti pinjol tidak ada lagi ya Prof tidak ada lagi oke baik demikian tanya jawab kita kali ini terima kasih untuk para penanyaan dan juga masukannya begitu ya terakhir closing statement sedikit saja mungkin Pak Marjana dulu silakan Pak baik terima kasih Mbak Rika dari semua pemamparan yang sudah disampaikan tadi salah satu keywordnya adalah sinergi dan kolaborasi karena disampaikan oleh Pak Raman juga bahwa untuk menggarap ekonomi syariah industri halal itu harus berjamaah dan kami perbankan juga siap bersama-sama bersinergi untuk membangun ke sana terima kasih terima kasih Pak Marjana akan dilanjutkan dengan Pak Rahman sangat niscaya sangat mungkin Indonesia ingin mewujudkan cita-citanya menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia juga industri halal cuman memang PR-nya masih banyak mari kita sama-sama untuk sesuai dengan ekspertis sesuai dengan kompetensi dan resources yang kita miliki masing-masing untuk terus bergerak mudah-mudahan Indonesia maju insya Allah amin terima kasih Pak Rahman silahkan Prof baik kalau kita bicara ingin menjadi pusat industri halal dunia pernah saya sampaikan dulu kita mulai dengan sistem informasi halal di Indonesia traceability halal untuk Indonesia kemudian kita naik bagaimana di Asia Tenggara kita ingin punya platform yang seragam di Asia Tenggara ini juga harus kalau bisa Indonesia leading di sini nah baru kemudian kita naik kita membuat sistem informasi halal atau halal traceability system untuk global nah kalau ini kita bisa lakukan maka kita bisa menjadi pusat industri halal dunia dan itu bukan tidak mungkin saya sudah berbisnis dengan teman-teman dari sejarah teknologi kita cukup mampu kita tidak boleh sombong bisa jago tetapi cukup mampu saja sudah lumayan kan gitu kemudian infrastruktur sudah mulai oke kan gitu tinggal keinginan pemerintah juga sudah cukup tinggi untuk mendorong industri halal ini tinggal kita tunggu nanti implementasinya atau kick off nya kapan kita bisa insya Allah bisa segera kita laksanakan terima kasih terima kasih Prof optimis ya Prof ya oke selanjutnya Mbak Tika saya rasa untuk menjadi pusat fashion muslim dunia itu sangat memungkinkan tapi yang kita tidak boleh lupa pada dasarnya market terbesar fashion muslim itu negara kita sendiri gitu jadi mungkin gimana kita bisa jadi benar-benar tuan rumah dulu gitu disini baru habis itu bisa kita menjadi pusat fashion muslimnya dunia terima kasih terima kasih Mbak Tika terima kasih untuk para narasumber dengan demikian berakhirlah diskusi kita kali ini semoga diskusi kali ini bermanfaat untuk kita semua khususnya untuk mewujudkan Indonesia menjadi pusat eksyar dunia hadirin inilah dia Bapak Marjana Bapak Rahmat Prof Yandra dan juga Mbak Tika kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber silahkan untuk para narasumber kami persilahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing terima kasih banyak atas insightnya baik kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber dan saya selaku moderator mohon maaf jika selama diskusi ada kesalahan kata maupun sikap akhir kata saya Rika Indriya Suwari undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan kita kembalikan ke MC Mas Adrian silahkan Mas Adrian terima kasih banyak Rika selalu sekali ngobrol-ngobrol tadi ya gak berasa nih kita udah sampai di penghujung acara semoga acara tadi bermanfaat buat kamu juga sukses selalu insya Allah kita ketemu lain kesempatan ya harus itu oke baik silahkan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati demikianlah telah kita ikuti bersama sesi diskusi bersama dengan para narasumber yang tentunya expert di bidangnya masing-masing sekali lagi kami juga berharap agar diskusi ini panel yang tadi sudah kita lewati selama siang hingga sore hari ini begitu informatif dan memberikan inspirasi bagi kita semua dan sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga moderator seluruh tamu undangan dan tentunya semua yang telah terlibat dalam suksesnya acara syariah economic and financial outlook SHIFO 2023 tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu kami informasikan bahwa terkait dengan materi-materi yang sudah kita simak di hari ini Insya Allah dapat diakses melalui link yang ada di layar dengan cara meng-scan QR Code kami persilahkan saya yakin karena materi yang tadi disajikan begitu bermanfaat dan tentunya untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti jalannya acara via daring atau online Anda juga dapat mengunduh materi presentasi dengan cara meng-click link yang ada dalam kolom chat silahkan baik karena sepertinya tadi banyak sekali yang memulai dan menutup dengan pantun rasanya belum afdol kalau saya juga tidak menutup acara sore hari ini dengan sebuah pantun burung darah burung cendrawasi asik carinya di Papua asik cukup sekian terima kasih semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua saya Adrian Moana mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.